Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama gue kali ini gue ngebahas akan ngebahas soal pupuk ammonium fosfat ya dengan kandungan unsur hara N16 P25 nya 20 dan sulfurnya 12% nah seperti untuk pupuk ini dapat kita temui dari pupuk merk daun sawit produksi importer dari PRT Multimas Jemindo oke jadi kita akan ngebahas soal pupuk ini kalau pupuk ini harganya di angka 330an fosfat bikin aja disini harganya 330 ribu fosfat ya jadi ini adalah ini hitung-hitungannya ya ini bagaimana jika pupuk yang tersedia di tempat kita itu adalah pupuk RP dan ZA artinya pupuk tunggal yang ada di tempat kita ya kenapa kok milih ZA nah ZA mempunyai dua unsur hara yaitu nitrogen dan sulfur sedangkan kalau seandainya kita pakai urea itu hanya mengandung nitrogen sebentar sebesar 46% sementara sulfurnya tidak ada maka perlu kita menambahkan nyanya lagi oke sekarang kita hitung-hitungan sama-sama kita lihat dalam satu karung atau satu sak pupuk ammonium fosfat itu mengandung nnya 16% atau setara dengan 8 kg n yang ada di dalam 51 karung pupuk tersebut lalu P nya 20% atau dengan kandungan P nya ini adalah 10 kg lalu sulfurnya 12% atau sama dengan 6 kg nah bagaimana jika dalam 1 hektare SPH satuan pokok hidup kebun kita 136 batang nah 136 batang jika dosis yang akan kita berikan sebanyak 2 kg per pokok maka 136 x 2 itu 272 kita bagi dengan 50 atau ini berat satu karungnya sehingga kebutuhan dalam 1 hektare itu adalah 5,44 dikalikan harga 330 persak 5,44 x 330 seharga jadi totalnya 1.795.200 atau enaknya kita ngomong tarulah 1.800.000 itu jika kita menggunakan pupuk ammonium phosphat dengan kandungan 16,20 serat 12 sulfurnya oke itu nah mari kita sama-sama lihat jika kita konversi ini kita tandainnya sini kita cor pakai kuning biayanya nah lanjut kita jika yang pupuk tersedia di tempat kita itu adalah rog phosphat rog phosphat itu kandungannya diangka 26-28% P nya phosphat nya sedangkan Z A mengandung nitrogen 21% dan sulfur atau belerang 24% bagaimana mengkonversikannya kita konversi dulu dari yang untuk jumlah satu sak nya kita konversi dulu ke satu sak nya jadi dalam satu sak pupuk ammonium sulfat ammonium sulfat itu mengandung N nya 8 P nya 10 S nya 6 kali 100 per 21 21 ini adalah kandungan nitrogen dari pupuk Z A maka ketemunya karena dalam pupuk Z ini ada nitrogen dan sulfur maka disini kita hanya bikin satu saja karena yang sulfur nya sudah ngikut ini jadi kebutuhannya untuk Z itu 38,1 kilo kita kali harga per kilo untuk saat ini Z A di tempat saya itu 4 212 atau 4 240 per kilo jadi ketemunya untuk harga dari 38 kilo ini totalnya 161 524 rupiah lanjut ke P dalam kandungan pupuk tersebut mengandung P sebesar 10 kilo kita kita kali 100 kita bagi 26% kita bagi 26 sehingga kebutuhan untuk 1 sak atau setaranya 1 sak ammonium pospat tadi itu butuh pospat atau pupuk rp sebanyak 38,46 kita kalikan harga per kilo disini adalah 2.000 atau 100.000 per sak jadi kebutuhannya biayanya dari 38.000 ini adalah 76.923 lalu total biayanya ini total biayanya untuk menyetarakan ini 238.447 dari sini saja kita sudah ada selisih sekarang coba kita kurang sama dengan 330.000 dikurangi ini kita ada selisih 91.000 nah sudah lumayan bukan 91.000 kita kalikan berapa sak 10 sak sudah hampir 1 juta maka disitulah perlunya kita belajar lah istilahnya belajar macam-macam pupuk serta kandungannya agar kita bisa memilih sesuai dengan keadaan kantong kita oke kita lanjut lagi kita lanjut bagaimana bagaimana jika kita ingin memupuk setara dengan 2 kg NPK ammonium fosfat kita kembali lagi ke sini berarti kebutuhan dalam 1 hektar untuk dosis 2 kg per pokok itu adalah saknya 5,44 atau 272 kg nah disini tertulis nah ini jadi 5,44 ini saknya jumlah karungnya kali 50 kg adalah berat per sak itu sama dengan 272 maka kandungan dari 272 kg NPK ammonium fosfat itu setara dengan nitrogen 43 kg fosfat 54 kg dan sulfur 32 kg lanjut disini sudah ketahuan kandungannya maka dasar inilah yang kita pakai untuk mengkonversi kita konversi ke bubuk tunggal mari kita hitung disini ini ini angka-angkanya jadi 43,52 kali 100 sama dibagi 21 21 ini pembaginya apa ini adalah kandungan dari nitrogen di ZA sebanyak 21% jadi hasilnya 207 jadi kita butuh untuk penyetaraan 2 kg per pokok tadi atau 272 kg amonium fosfat ini kita butuh ZA 207,24 kali satuan atau kiloannya adalah 42 4240 jadi ketemunya 878 untuk P untuk 54 x 100 bagi 26 26 adalah kandungan kita ambil terkecil saja kandungan dari pospat ARP jadi kita butuh 209 x 100 ini per saat atau per kilonya ini harganya 2000 jadi ketemunya 400 totalnya ketemunya 1.297.000 jadi selisih dari 1 kali aplikasi yang ini 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 adalah total yang biaya dari pupuk amonium fosfat yang kita ambil dari sini 1.795.000 dikurangi yang menggunakan pupuk tunggal sehingga kita ketemu efisiensinya itu serah efisiensinya 498.000 ya itu lalu kita lanjut lagi ini kenapa mas kok enggak dibikin gitu kan ya karena memang kandungan dari Z ini sudah ada sulfurnya jadi saya rasa enggak perlu kita hitung tapi kalau mau kita hitung dia ya support 2 aja sih enggak perlu sudah ngikut disini sudah ngikut disini jadi kalau kita hitung disini berarti kandungan dari sulfurnya itu 207 kita hitung ya ini 24% 24 persen kunci berarti sama dengan ini dikali 24% 49 nah ini sudah melebihi dari dosis yang kita menggunakan NPK ammonium kita menggunakan pupuk manjemuk ammonium pospat disini dengan dosis 2 kg atau 272 totalnya disitu hanya 32 disini sudah 49 selisihnya sudah berapa ini ini kurangi 17 kg itu enggak selisih lagi selisihnya ada hampir berapa 30% tuh jadi seperti itulah gambarannya ini hanya mungkin hitung-hitungan saya sebagai orang yang modalnya pas-pasan kalau beli ini langsung harganya mahal oke jadi itu tadi penjelasan dari saya jika ada yang ingin ditanyakan silahkan kawan-kawan tulis di kolom komentar di bawah ya jika mungkin ada yang ingin file-nya insyaallah ini tersimpan semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani cili